Musra mencari Capres dan Cawapres dari suara rakyat yang bukan elit. Apa sebenarnya maksud pernyataan Presiden Jokowi ini? Apakah nama Capres yang diusung parpol belum mencerminkan suara rakyat? Kita akan bahas bersama wasik JNPDIP Ariefi Bowo. Pak Arief selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sama pengamat politik dari CSIS Arya Fernandez. Mas Arya selamat malam. Selamat malam, Rifi. Saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, Pak Jokowi yang juga sekarang Presiden tapi juga sebagai elit dari PDIP. Kemudian ada Musra yang juga kita bilang sebagai pendukung Pak Jokowi. Di sana masih bicara soal Capres, Cawapres padahal PDIP sudah punya Capresnya sendiri. Apa respon PDIP? Saya kira normal saja yang disampaikan Pak Jokowi. Beliau dulu dipilih juga oleh rakyat. Karena pemilu kita memang langsung rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih itulah yang memilih Presiden secara langsung. Nah, oleh sebab itu kalau kemudian Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa dengarkan suara rakyat, itu ya kenisayaan. Di dalam demokrasi ya begitu. Partai itu adalah organisasi politik rakyat. Maka partai juga mendengarkan suara rakyat. Memperhatikan dengan seksama suara rakyat. Yang kemudian dirumuskan oleh partai. Dan akhirnya untuk partai kami, PDIP Perjuangan, kesimpulannya sekaligus sudah diputuskan dan ditetapkan oleh kebawang partai adalah Pak Kajar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Nah, saya kira apa yang selama ini terjadi di lapangan ya, yang diantaranya adalah diuji oleh lebaga-lebaga survei ya, tentang siapa kira-kira calon Presiden Republik Indonesia ke depan, itu adalah berangka dari layar dan itu sebagai perwujudan bahwa kita adalah negara yang berdemokrasi. Oke. Meskipun Pak Arief selama ini kan PDIP itu dikenal satu komando, artinya ketika sudah, apalagi sudah memutuskan untuk memilih satu baca pres, begitu artinya harusnya semuanya juga jadi satu komando mendukung baca pres tersebut, tapi kali ini tidak demikian terlihat seperti itu. Kenapa begitu? Tuh, kalau tidak satu komando, kenapa? Kita satu komando, ya. Sudah putuskan, sudah tetapkan bahwa Saudara Ganjar Pranowo adalah calon Presiden yang diusung oleh, dibutuskan oleh Ketua Umum Partai kami, Ibu Megawati Skarno Putri, ya, sebagai calon Presiden yang menurut seluruh pertimbangan, ya, mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang, baik di bawah maupun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk komunikasi dengan Presiden Jokowi yang kader PD Perjuangan, maka kesimpulannya adalah Ganjar Pranowo. Jadi, itulah hasil dari satu proses politik bagaimana Partai mencermati secara sama, mendengarkan suara rakyat, dan kemudian kita memutuskan bahwa Ganjar Pranowo adalah calon Presiden yang merepresentasikan suara rakyat itu sendiri. Saya ke Mas Arya dulu, Pak Arief. Mas Arya, kalau tadi yang saya maksud mencari capres dari akar rumput, ini yang keluar dari ucapan Pak Jokowi, bukan elit. Bagaimana Anda membacanya? Apakah kemudian akan ada nama baca pres lain yang akan keluar di luar nama Ganjar Pranowo yang sudah diusung PD Perjuangan? Oke, kita coba menghubungi lagi Mas Arya, sudah terhubung? Baik, saya kembali ke Pak Arief sambil mencoba memperbaiki sambungan dengan Mas Arya Fernandez. Kalau PDIP sendiri artinya membaca pernyataan Pak Jokowi di musra kemarin bicara soal pemimpin dari akar rumput, bukan dari elit, itu seperti apa Pak Arief? Ya bagus, gitu loh. Dan saya kira tentu akan dikomunikasikan dengan partai. Pak Jokowi juga menyatakan bahwa nanti yang mengusung adalah partai atau gabungan partai politik. Dan PD Perjuangan sudah memutuskan capresnya, yang itu adalah berangkat dari bagaimana partai melalui satu proses dan mekanisme di internal partai mendengarkan suara raya. Partai juga sudah bekerja sama dengan partai yang lain, dalam hal ini adalah Partai Persatuan Bangunan, yang keputusannya sama, sama-sama mengusung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Dan di dalam musyawara rakyat yang di mana beliau, Presiden Jokowi berpidato, aspirasi yang berkembang di sana juga sudah ada juga. Nama Pak Ganjar, mudah-mudahan ini kompatibel. Ganjar salah satu yang menjadi aspirasi dari musyawara rakyat yang mana Pak Presiden Jokowi hadir, selain capres bakal salam Presiden yang lainnya. Baik, kita coba siapa lagi Mas Arya? Sudah terhubung Mas Arya? Mas Arya Anda sudah dengar suara saya? Mas Arya Fernandes? Oke, saya kembali lagi ke Pak Arief sambil saya kembali memastikan sambungan telepon dengan Mas Arya. Pak Arief, apakah ketika misalnya akhirnya keluar nama yang belum di-mention Pak Jokowi yang keluar dari Musra itu bukan nama Ganjar Pranowo, reaksi seperti apa yang akan diberikan PDI Perjuangan? Saya kira terlalu jauh dugaan kita menyangkut apa yang nanti akan menjadi satu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Presiden, oleh Pak Jokowi, sebagaimana yang disampaikan juga di dalam syawara rakyat. Pak Jokowi kan juga sudah sampaikan juga bahwa beliau nanti akan bisiki secara kuat pada partai-partai atau gabungan partai. Tentu bagi PDI Perjuangan berserah harapan apa yang akan disimpulkan juga dari asum syawara rakyat adalah Saudara Ganjar Pranowo yang sudah kita putuskan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang, di periode yang akan datang. Jadi kita tidak dalam rangka menebak, menduga-duga dan sebagainya. Tetapi kita aku yakin bahwa sejauh ini memang Pak Ganjar Pranowo yang sudah kita putuskan sebagai calon Presiden itu adalah berkesesuai dengan harapan atau aspirasi mayoritas rakyat di Indonesia. Dan insya Allah itulah yang akan diputuskan. Oke, terima kasih Mas Arief Vibowo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita juga tadi sudah mencoba menghubungi Mas Arya Fernandes tapi sambungannya terputus. Terima kasih telah bergabung dan menyempatkan waktu untuk berdialog bersama kami.